Yo friends, welcome back to Friends Anjaya Channel Hanya main yang mempersatukan kita Video kali ini kita akan unboxing Dan mereview SHF Uchiha Sasuke Kids Yang baru banget masuk ke Indonesia Thank you so much buat Coco Line Kalian bisa cek link di deskripsi Atau follow medsosnya dari Coco Line Ini harganya kurang lebih Sekitar 600-700 ribuan Gue lagi keracunan SHF Akhir-akhir ini Karena hemat space, cukup bagus Enjoy banget, playable banget Dan apa ya, teringat kembali Anime-nya ketika gue mainin ini SHF Langsung kita unboxing Karena unboxing Sasuke Kesukaan para wanita adalah kerikmatan yang hakiki Mamen Ini box artnya guys Seperti biasa, ukuran SHF Mika, ini ada si bocil kematiannya Yang penuh dengan kebencian Amarah ketika dia melihat Satu kelet Uchiha dibasmi oleh Kakak tersayangnya Uchiha Itachi Makanya SHF kasih judul Sasuke Uchiha Ninja Prodigy of the Uchiha Clan Bloodline Jadi ninja yang tersesat Begitulah Memang kalau kita dipenuhi oleh Kebencian, kepahitan Paling gampang disesatkan Ke arah yang tidak baik guys Pinggirnya Keren banget Ada logo-logo kanji dari Jepangnya Jadi berasa banget mainan Jepangnya Belakangnya alternate pose Yang memungkinkan buat kita Aksikan Dikasih api Katun Jurusnya Sasuke Pertama kali Oke, kemudian dapet Chidori Efek listriknya juga Nah ini sebelah kirinya Pose-nya keren banget ya Gue gak tau Apakah Realnya Figurnya Kita bisa pose seperti ini Atau enggak Kadang-kadang Sokan nipu guys Gambarnya itu di edit sedikit Sehingga pose-nya enak Kenyataannya kadang-kadang Gak bisa semaksimal itu Artikulasinya Kita bakalan cek ya Guys Oke, ini masih baru Ah Yang pengen beli Ready stock Kokolai Tawar aja Diskon guys Nah Ini berarti tipe Oh ini ada manual booknya guys Nolol saya tip guys Kok bisa nolol ya Nolol itu bahasa Sunda Artinya Nolol dia Oke Nah Gue paling seneng Kalau SAF Dikasih manual book sedikit Karena kalau ditempel Disematkan di kupingnya Si box artinya Rada aneh gitu kan Ini dapet shuriken guys Hah Dapet memang ya Dapet guys Walaupun di dalam boxnya Kita gak bisa nolol gitu ya Tapi di manual booknya ada Shuriken yang cukup gede men Kemudian telapak-telapak tangannya Dan juga Ekspresi mukanya Faceplate-nya Cara kita gantinya Asik ya Asik guys Cobain beli satu SAF Pasti kalian ke racunan guys Nah Uhuhuhuhu Bener juga Lumayan ya Kali ini kita dapet SAF Rada banyak Aksesorisnya guys Yang pertama ini Shuriken Kemudian ada efek api Dari si cut tone-nya Dan yang ketiga adalah Efek dari Chidori-nya Faceplate-nya Satu Dua Tiga Empat Lima Termasuk Mata yang ada Sharingan-nya Disini dia belum ada Mata Rinnegan belum ada guys Masih bocil Baru ada Rasegan Eh Rasegan Baru ada Apa jadi lupa saya Hah Sharingan Saya takut salah ngomong Jadi sharingan Tangannya Sepasang Dua pasang Oh ini tangannya Udah amuradul guys Karena ini Kalau box SAF Kita pertama kali Kita buka Apple attack Dia pasti Mental-mental keluar Oke kita bakalan lihat Detailnya Satu persatu Let's go Ini dia Shuriken-nya Keren ya Dia tuh gak keliatan Cheap guys Gak keliatan murah Karena perpaduan Warnanya keren Antara yang Bodi utama Shuriken Sama pinggit-pinggit Kesan tajamnya Dibikin warnanya Lebih abu-abu muda ya Jadi keliatan Lebih betulan Walaupun gak lupa Kapan si Sasuke bocil Pakai beginian guys Coba kalian Comment Dan ini dia Bawa-bawa ini Dimana gitu Di punggungnya Kah Dimasukin ke kresek Atau gimana guys Atau dari kecil Tiba-tiba jadi gede Lupa gue loh Ini Shuriken segede gini Gimana cara nyumputinnya Coba Ini kue ikan guys Kayak ikan kan Ada tuh Namanya tuh Snack di Jepang Yang dari tepung Tapi dia menyerupai Ikan-ikan kecil gini Dalamnya ada coklatnya guys Jadi efek apinya Juga lumayan Gak keliatan Cheap banget Dia bahannya plastik Ujung-ujungnya karet Tapi sedikit ada Efek gradasinya Lumayan lah Oke Tengahnya Kor apinya itu Warna kuning guys Kesana Dia semakin orange Cuman sayangnya Gak ada merahnya Karena bagi gue Kalau api ada sedikit merahnya Kelihatan lebih bagus nih Cidori Nah Ini Cidori nya Bagi gue Kalau di kamera Jauh lebih keren Daripada Lihat asli dengan mata guys Kalau di kamera Birunya bagus ya Kalau aslinya Ini agak pale Atau agak pucet Dan Lebih keliatan cheap Daripada Dua yang sebelumnya Ini dia bahannya Pake karet Jadi gak usah takut patah Oke Gak usah takut bubuk Kalau resin itu Jatuh bubuk guys Jadi bihun Yang ini gak men Lumayan lah Penasaran Nanti cara pasangnya gimana ya Kayaknya tangannya Dia bakalan Genggam inti Oh ini nih Nah Telapak tangannya Kita masukin ke dalam situ guys Terakhir Kita pun dikasih Kunai Lumayan coy Dapet kunai juga Oke Atasnya Dikasih sedikit glossy Warna hitam Gagangannya Keren Ada teksturnya juga Dekil-dekil Keringat Sasuke Ujungnya ada bulatnya guys Lumayan ya Total dapet 4 Senjata berarti Guys Ini gue happy banget Karena dapet Telapak tangan Yang udah set Nempel Kayak mau CB guys Seangkatan gue Pasti tau CB apa Artinya Ini skin tone nya Putih banget Pucet banget Kayak di animenya Tapi tetep Detail kukunya juga bagus Dan ini sih Keren loh Dikasih beginian guys Karena kalau kita Mau pose begini Susah nempel Itu pasti gak akan Renggang gitu kan Mendingan dikasih Yang udah bener-bener Pose nya Pose ngejurus gini guys Ini ngejurus Katon atau ngejurus Ini katon sih Kayaknya sih Awalnya gitu kan Nah ini telapak tangan Yang udah mengeluarkan Api guys Dia tiup kan Dari lubang Antara terunjuk Sama jempol Gini nih Gitu kan Keluar api guys Katon guys Bagas kara guys Nah ini pose Lagi minta guys Minta duit guys Kagak-kagak Ini udah pose Lagi Ngajak gelut guys Kadis Yamane Gitu kan Dapat kiri kanan Jadi bebas Tuh lumayan ya Ada gurat-gurat tangannya Walaupun halus-halus doang Tapi Kita bisa lihat Detail-detailnya guys Kelapak tangan Yang lagi Cidori guys Oke Jadi kan Entah kiri Entah kanan Dia tuh tangannya Ke bawah gitu guys Ke bawah gitu kan Yang satunya baru Dia ngeluarin Cidori Oke Dikasih juga Jadi memang Nggak mau bazir gitu kan Nah ini kayak lagi Mencengkram sesuatu juga guys Yang punya sakura ya Maksudnya sakura kan istrinya Ya sah-sah aja lah Udah jadi muhrim kan Dia kan Walaupun masih bocil sih Belum sih Satu tadi mana Tadi ilang satunya guys Oh ini nih Tapi jujur ya Gue lebih seneng Sasuke mode Ketika dia udah jadi Sepuden guys Mode bocil ini Gue paling benci sih Sasuke guys Kan dia nggak jelas banget Hidupnya gitu kan Nah yang ini lagi Habis ya Ini nggak bener nih guys CV-nya guys Ini lagi megang kunai guys Oke Kunainya berarti Kepala tadi bulatnya Dia bisa dicoprotin Jadi kita bisa megang Masukin batang kunainya Kedalam sini guys Nah Terakhir Ini yang lagi megang Suriken yang gede guys Cobain ya Ini dia agak lentur Agak fleksibel Jadi kita nggak usah takut patah Tinggal kita masukin Nah Fit Keren Enak Nice Natural Dan alami Cara dia megang Si Suriken gedenya guys Terakhir Kita dikasih Tiang aklirik Ini buat nyangga Api si Katonnya Jadi api katonnya Itu dia bukan Nempel di tangan Tapi dia seolah-olah Udah dilempar gitu guys Begit mirip lauk Ya may Ini Muka Sasuke Zaman dia bocil guys Tapi entah mengapa ya Ekspresi yang ini Kata gue kurang mirip Dia pipinya agak tembem ya Daripada Yang aslinya guys Ini dia tanpa ekspresi Lempeng-lempeng Ganteng gituan doang Kita dikasih Lima Faceplate Kita coba ganti ya Nah Kayak gini guys Tinggal kita Masukin Faceplate yang Barunya Hati-hati Rambutnya ini agak Kayak babang tampan ya Nah Yang ini juga Agak kurang sedikit lah Oke Muka cengosnya itu Kurang dikit guys Kurang nyebelin guys Ini cocok Kepalanya pakai tangan Yang tadi Yang lagi minta-minta Begitu coy Cocok ini coy Ini faceplate yang kedua Bagus yang mana coba Ketiga ya Cobainnya Nah Yang ini lumayan lah Matanya udah syaringan Oke Mulutnya kebuka sedikit Ini udah ngeluarin Jurusnya gitu lah Lagi berantem guys Cocok nih Sama si Sasuke Eh sama si Naruto kecil kan Oke Ini mata syaringannya Bagus Dia ada pola-pola Curse nya Keren Uchiha Oke Ini keren sih Daripada yang tadi Lebih bagus yang ini guys Nah Kalau yang ini Dia lagi niupin Apinya Katonnya Lucu ya Pipinya menggelembung Kemudian mulutnya Dia ngebuka sedikit Lucu coy Ini aslinya lucu Jadi berhayal ya Faceplate yang terakhir Ini unsur bocilnya Masih keliatan nih Ini zaman-zaman Sebelum Sasuke Mengalami Dendam guys Jadi dia mukanya masih Ya anak-anak kecil Jayum gitu lah Ini kalau main sama si Naruto Dia suka begini guys Matanya gede Pupilnya gak ada Pucu semuanya Mulutnya Kayak lagi set gitu ya Hidungnya juga sedikit aja Lumayan ya Dapet 5 total guys Ini gokil sih guys Kecil Tapi kalau kita perhatikan Headbandnya Logo konohannya Rapi banget Alurnya itu Bener-bener kayak Di graffiti ya Bukan di graffiti Kayak di ukir gitu guys Dan gak ada yang meleber Headbandnya Yang warna krumnya Juga agak sedikit mutiara Memberikan kesan logamnya Baru dalamnya Ada kayak kain Warna birunya Dan ini rambutnya Juga cukup panjang Walaupun rambutnya Selalulah Kalau bahan plastik ABS Dia gak mungkin bisa rapi guys Tapi keren karena Ada kain Warna biru yang nembus ya Dari headbandnya Ceritanya Ke belakang Dan kemudian diikat Ke badannya Ini punggungnya Ada logo Uchiha Dan dia itu Kayak semacam Menjorok Leveling Kita bisa lihat Ada lining yang Tergores ke dalam gitu kan Warna merah Putih Kemudian gagangnya Ini menyerupai Rakyat tenis meja guys Iya gak sih Atau lollipop kali ya Tapi ini pasti ada maknanya sih Di Jepang sana nih Yang begininya Pasti ada maknanya guys Coba kalian komen ya Paham ya Kemudian ke depannya Dia pakai baju Warna biru Oke Baju-baju warna biru Yang tipikal Kerahnya itu sampai ke atas Kerut-kerutnya juga lumayan Shading-shading putihnya juga ada Ini kerahnya agak Bisa kita goyang-goyangin sedikit Kemudian ke tangannya Ini bol join gede Memang ada beberapa kolektor Yang seneng Kalau mainan itu Bol joinnya kelihatan guys Karena berasa lebih mainan Ada Ada juga yang gak suka Karena kesannya jadi Gak natural Ada Ya bebas lah Ini ada kayak semacam Kesang Buat ngelap kesang Maksudnya Warna putih Ada framing birunya Sama ada kerut-kerut Gradasinya juga Oke ini bagus Dia fragmanya Gue yakin pasti ini Artikulasinya oke punya sih Kemudian keselananya Dia pakai keselanah pendek Warna abu-abu ya Kemudian ada Pocketnya Untuk dia simpen kunainya Ini kayaknya gak sih Gak berfungsi sih Pocketnya sih kayaknya gak berfungsi guys Nah pocketnya sih mati dia ya Jadi kunainya gak bisa dimasukin sini Oke Bagus Karena selain ada pocketnya Dia dihalangin dulu Pakai perban Supaya gak nyakitin si pahanya Kerut-kerutnya juga ada Baru ke kakinya Dia pakai semacam perban juga Ala-ala kaos kaki gitu Ada levelingnya juga Timbul-timbul Dan ada sedikit Efek kotor-kotornya sedikit aja Skin tone-nya warna putih banget Dan ke sepatunya guys Sepatunya ini agak gak rapi guys Karena ini Ya wajahnya lah ya Dia pengen ngejar artikulasi di jempol Makanya kalau kita begini Ini men gimana guys Tuh guys Ya Aneh kan Kayak yang patah gitu kakinya men Kalau di gini sih lumayan tuh Kalau di gini sih gak kelihatan Nah Oke Sepatunya sepatu bata Warna biru Ke belakangnya Engselnya juga kelihatan Oh ada pocketnya juga guys Ternyata setiap ninja Dia bawa pocket ya Untuk nyimpen perbekalan uang gitu lah Selama misi di perjalanan Kita bakalan cek buat artikulasinya guys Karena ini ball joy-nya dari tadi Bener-bener terekspos ya Bener-bener terekspos guys Kepalanya Dia leher atas Leher bawah Seperti biasa Dia bisa muter 360 derajat Oh Oh dia ngebuka guys Rambut bagian bawahnya Dia misah sama rambut bagian atasnya Oke Ini hati-hati jangan sampai kayak gini guys Kalau kayak gini jadi kayak onta guys Ya Oke Kita balikin dulu Nah Kemudian ke lehernya Ini Kerah dari bajunya Dia pun bisa kita mainin guys Dia bisa kita gerak-gerakin Ya Ya Kerahnya Dia bisa digerak-gerakin Walaupun gue gak ngerti Maksudnya apa tujuannya Apa digerak-gerakin gitu kan Cuma bisa maju Ke atas dan ke bawah Ke pinggir sih dia Gak bisa ya Cuma naik turun-naik turun doang guys Ke tangannya Ini tangannya ada dua Satu di shoulder atas Satu lagi di bicep Yang di bicep Tujuannya pasti buat muter-muter begini nih Nah Lagi nih Sedangkan yang di shoulder Tujuannya buat Artikulasi Naik Nah Ke bawah dan ke atas Ya Ke belakang Bisa juga Ke depan juga bisa Oke Tapi kalau gini dia ball joinnya Kayak mau lepas gitu ya Kayak bener-bener kesiksa banget ya Double join tangannya Maksimal segini Oke Oh ini keren sih Ini bisa pose Kayak tadi di box art guys Sama Kiri-kanan juga Oke Ini bisa tarik sedikit Keluar ya Jadi dia bisa di stretch Sampai ke belakang Kemudian di stretch Sampai ke depan juga bisa Ini asiknya Dari si Play arts SAF Oke Karena kita Gak takut rusak guys Ini plastiknya cabut dulu Nah Cabut dulu guys Nah ini diafragma atas Oke Dia bisa main Kemudian diafragma bawah Juga dia bisa main Jadi dia double Diafragmanya Samping Samping Oke Ke depan Ke belakang Oke ya Asik banget ya Muter-muter juga bisa Kemudian ke kakinya Gue gak ngerti Karena celananya itu Dia bisa naik-naik turun guys Nah ini nih Dia naik Turun Bisa naik Bisa turun Mungkin tujuannya Kalau kita mau kakinya najong Ini bisa kita turun di bawah Sehingga Dia bisa lebih tinggi najongnya Nah segini ya Double join Lututnya Oke Maksudnya double join itu Ada join atas Sama join di bagian bawahnya Kemudian ke pergelangan kakinya Sepatunya Dia bisa muter Dia bojoin Dan tadi ya Jempolnya juga bisa digerakin Oke Tapi beda sama Luffy G5 Ini kita gak dapet Base guys Nah Lumayan lah Kita bakalan cobain pose ya Sampai jumpa Oke guys Ini bener-bener enjoy Lupa waktu Karena kita mencari pose yang paling natural Dan yang paling kita suka Sesuai dengan karakternya guys Memang bagi gue ya Muka yang syaringan ini Paling mirip lah daripada yang lainnya Dan tantangannya ini mukanya itu kudu pas guys Jadi ini kudu tekan sedikit Supaya dia gak jadi gepeng Ini gue posenya suka banget nih Dia lagi mau ngecidori guys Ganteng guys SAF Uchiha Sasuke Bocil Kalian bisa cek stoknya di Kokolai Julius Tanya aja berapa harganya Minta diskon Kalian follow juga media sosialnya guys Facebooknya ada Instagramnya juga ada Marketplacenya juga ada Shopee dan juga Tokopedia Gitu aja Gue Fransan Jaya See you in the next video Salam Hanya mainan yang mempersatukan kita Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax